Hai Fulan katanya, apa yang kau tanyakan sama orang yang membantu di rumah saya? Saya cuma tanya satu soal, ini rumahnya orang merdeka apa buddha? Merinding satu badannya, demi Allah rumahnya buddha, rumahnya buddha, rumahnya buddha. Harus sadar ya, yang namanya buddha itu siap terikat. Kalau sampean tidak mau terikat dengan hukumnya Allah, ya jangan nyembah Allah sudah. Kenapa kau harus sholat? Kenapa kau harus puasa? Kenapa kita harus bersedekat dan hati kita bahagia? Kenapa kita mengeluarkan zakat dan kita ini harus berbahagia ketika mengeluarkannya? Karena kita cuma buddha-nya Allah SWT. Ketika Rasul SAW mengatakan bahawa Allah SWT itu lebih dekat daripada tulang leher kita ini, yang itu ada di dalam kita sebetulnya. Biasanya untuk menentukan jarak itu walaupun dikatakan jauh ataupun dekat, itu ada jarak walaupun sedikit. Baik, itu dekat dengan saya, itu ada jarak walaupun sedikit. Tetapi bagaimana dengan kedekatan yang kedekatan tersebut menyatu kepada kita? Yaitu Allah SWT. Maka keyakinan yang benar adalah ketika kita meyakini bahwa tidak ada satupun apapun namanya yang lebih dekat kepada kita, yang lebih mengetahui tentang dohir dan batin kita, melebihi daripada pengetahuan all. Keyakinan kita yang selalu merasa bahwa Allah adalah yang maha dekat, itu adalah akidah yang paling benar. Lalu tidak ada satupun dari mahluknya Allah SWT yang mengetahui dan lebih tahu kepada kita, lebih daripada pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Hanya inilah kita ya, yang terkadang kita lupa kalau kita ini hanya seorang hamba, yang tidak mengetahui tentang apa yang terjadi sebelum kita dan apa yang akan terjadi setelah kita. dulu ada seorang awliya namanya Sayyidina Bisirul Hafi. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Ya khomer, ya judi, ya main perempuan, ya apa. Cuma punya satu kelebihan, dia ini dermawan. Orang yang minta tidak pernah ditolak, dia kaya raya. Tapi hidupnya penuh dengan dosa. Pernah pada suatu saat ada orang minta-minta ke rumahnya ini. Ini pembantunya datang buka pintu, mau apa? Mau minta, tidak, tidak, dilihat orang tidak punya, mau dikasih uang berapa dinar. Lalu ketika mau dikasih uang ini, karena dilihat ini sepertinya pengemis, mau dikasih uang sama pembantunya Bisirul Hafi ini, dibilang saya tidak mau minta. Saya tidak mau minta, saya cuma mau tanya satu soal. Apa itu soalnya? Ini rumahnya Hur apa Abed? Ini rumahnya orang merdeka apa Buddha? Hur ibn Hur katanya. Ini orang merdeka, anaknya orang merdeka. Baju ditakuin ini Buddha apa merdeka ini? Olas. Kalau perbuatannya seperti ini dan dia orang merdeka, memang pantas kalau dia berbuat seperti ini. Paham ya? Kalau merdeka orang tidak ada yang mengikat sama sekali, bebas dia mau mengerjakan apa saja. Merdeka. Merdeka itu kan orang yang tidak terikat dengan apapun. Ya sudah, kalau memang merdeka memang pantas kalau dia berbuat seperti ini. Ditinggal pulang. Ketika pembantu ini balik, ketemu sama sejenis Nabi Siril Hafi. Dibilang siapa yang depan pintu ini? Tidak tahu, ada orang seperti tidak punya. Lalu ketika saya, sudah kau kasih uang ya? Saya mau kasih uang ya. Sudah saya siapkan berapa dinar uang emas ini untuk dia, tapi ternyata dia tidak mau minta. Terus apa yang mau dia lakukan? Dia cuma tanya. Dia cuma tanya. Ini rumahnya orang merdeka apa buddha? Lalu saya katakan ini rumahnya orang merdeka, orang tuanya orang merdeka. Langsung kayak merinding. Tidak, demi Allah. Ini rumahnya buddha, ini rumahnya buddha. Mana orang tersebut? Lari ke sana, dikejar terus ya. Tanpa menggunakan sandali jari. Hei fulan, katanya. Apa yang kau tanyakan sama orang yang membantu di rumah saya? Saya cuma tanya satu soal. Ini rumahnya orang merdeka apa buddha? Merinding satu badannya. Demi Allah, rumahnya buddha, rumahnya buddha, rumahnya buddha. Harus sadar ya. Yang namanya buddha itu siap terikat. Kalau sampai yang tidak mau terikat dengan hukumnya Allah, ya jangan nyembah Allah sudah. Kenapa kok harus sholat? Kenapa kok harus puasa? Kenapa kita harus bersedekat dan hati kita bahagia? Kenapa kita mengeluarkan zakat dan kita ini harus berbahagia ketika mengeluarkannya? Karena kita cuma buddha, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai yang mau merdeka, tidak kepengen punya Tuhan, ya bebas sampai yang mau ngerjakan apa saja di dunia ini. Tapi jangan ngaku hambanya Allah. Jangan ngaku bertuhan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai yang tidak mau diatur. Faham semuanya ya? Ya harus sadar, Allah ini kalau berkehendak, sifatnya mutlak. Sampai yang tidak punya, mau dijadikan kaya, sekejap bisa. Sampai yang kaya raya, mau diambil hartanya, sekejap bisa. Sampai yang paling soleh akan ditunturkan menjadi orang yang paling soleh, orang yang jelek, sesaat saja bisa. Dan orang sampai yang paling jelek, akan diangkat derajatnya menjadi orang yang paling soleh, yang walinya sampai tinggi derajatnya, sesaat saja bisa. Biar tahu kalau perkara mutlak, hukum yang mutlak, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah melihat jelek orang ahli maksiat. Siapa Sayyidina Bishr al-Hafi ini? Kalau sekarang orang-orang ahli tasawuf, belum belajar ilmu tasawuf, kalau belum kenal Sayyidina Bishr al-Hafi. Sebelumnya dia siapa? Sekarang menjadi seperti apa? Begitulah ya, ketika Allah membolak-bolak balikkan hatinya orang. Bagaimana cara pandang kita dengan orang-orang yang dimaksiat ya? Harus dengan baik tetap cara memandang kita, kecuali ketika mereka sedang melakukan maksiat, benci dengan maksiatnya, bukan benci dengan orang, dengan orangnya. Karena tidak menutup kemungkinan, ketika nanti di akhirat orang yang di depan kita, yang kita lihat dalam keadaan maksiat ini, derajatnya jauh lebih tinggi daripada kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus sadar ini semuanya seperti ini ya. Etikot, keyakinan bahwa Allah yang paling dekat, itu perlu. Ya? Ya. Terkadang hilang perasaan ini dari kita sehari-hari kita ini. Ya kita hidup begitu saja, yang penting sembahyang, yang penting ibadah, ke majlis-kemajlis, tapi etikot, yang merasa, sehingga seseorang hamba itu merasakan kedekatan Allah, selalu dalam perhatian Allah. Karena, sering saya bilang di majlis ini, siapa sih orang yang dekat sama Allah ini? Orang yang paling merasa kedekatan Allah kepadanya, adalah orang yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia tidak merasakan bahwa Allah dekat, berarti dia belum menjadi orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. siapa orang yang dekat? orang yang merasakan kedekatan Allah? Orang yang merasakan kedekatan Allah, maka dia akan selalu menjaga pandangannya, menjaga ucapannya, dan menjaga perbuatannya. bohong, dia merasakan kedekatan Allah, tapi dia tidak menjaga pandangannya, ucapannya, dan perbuatannya. Oleh karena itu, mari ya, majlis bukan hanya sekedar majlis ini, tapi di sini kita ini diajari dan dipupuk, supaya subur iman kita, subur keyakinan kita semuanya, kepada Allah dan Rasulullah SAW. Supaya kita mempunyai nilai yang berbeda, dari manusia-manusia pada umumnya, jangan mau sama, nanti kemuliaan yang hakiki ini dilihat, setelah kita ada hari pertama di dalam kubur kita ini, kita akan tahu dari apa hasil yang kita lakukan, ketika kita hidup di dunia ini. Jangan minta pahala di dunia, karena sampai tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena sampai tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa kalau tidak dikasih langsung sama Allah SWT, supaya kita yakin, kalau seandainya ada orang sholat langsung dikasih mobil atau rumah, kita semangat ibadahnya. Tidak dikasih langsung, karena tempat dunia ini tidak layak untuk Allah memberikan dan menampakkan kedermawanannya. Karena satu, kalau dikasih sambehan, itu cuma sedikit di dunia ini, karena dunia ini kecil. Dunia ini kecil. Kedua, sambehan berapa lama akan menikmati pemberian Allah. Toh umur kita ini terbatas. Seandainya sambehan masih hidup sekarang ini, ketika malam pertama di kuburan, sambehan akan merasa nanti betapa pendeknya umur yang Allah berikan kepada kita. Malam pertama ketika kita masuk ke dalam kubur kita, di sana kita akan merasa dan berkata dengan perkataan, betapa pendeknya umur yang Allah berikan kepada kita, maka beruntunglah orang-orang yang memanfaatkan umurnya. Tidak terasa Pak, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tidak kerosoh. Sambehan terasa kan, 40 tahun sudah umurnya. Tidak terasa. 50 tahun, tidak terasa kok tau-tau 60 tahun. Umurnya manusia rata-rata seperti umurnya Nabi Muhammad, ya 60-70 tahun. Kalau sampe sudah 50 tahun, berarti ya kurang-kurang sedikit sudah. Kayaknya saya masih kecil dulu, ngelihat anak masih kecil. Sekarang anak saya sudah punya anak ya, sudah punya cucu, ya itulah umur. Temannya dulu lengkap, sekarang diambil semua, sampai tidak punya teman sama sekali. Semuanya meninggal dunia. Ya sudah itu pelajaran semuanya. Di sana nanti orang akan tahu hasil daripada apa yang dia tanam ketika di dalam duniai. Perbaiki hatinya. Pandanglah sisi baiknya dari manusia. Karena kalau memandang satu sisi buruk dari manusia, ya maka tidak akan pernah baik hati kita. Jangan seperti manusia pada umumnya ya. Manusia pada umumnya ini sampai diperbaiki seribu kali, kena satu kejelekannya, seakan-akan tidak pernah berbuat baik sama sekali. Adanya jelek terus. Ya makanya kata Rasul SAW, berakhlaklah kalian dengan ahlaknya Allah. Gimana ahlaknya Allah? Ini seperti si Nabi SAW. Harinya penuh dengan kegelapan, dengan satu saja pandangan dari Allah. Nak sehat ya. Katanya Habib Ahmad tadi, Al-Hikmah Dholatul Mu'min. Hilang sudah dari umumnya. Ambil ya kalau ada hikmah ini. Ini ucapan tadi orang tidak punya. Tanya cuma pertanyaan itu saja. Sesaat itu bisa merubah manusia orang ini. Mungkin dari sampean ini ada yang merasa seperti ini. Kalau ngeliat hidupnya dulu penuh dengan kegelapan, tidak nyangka dia sekarang akan duduk di majelis ini. Mungkin. Mungkin. Siapa yang ngira? Buh kalau saya dulu tidak pernah sembahyang, Bip lima waktu, Bip. Bukan cuma subut, Tok. Karapnya sendiri sudah. Kepengen apa saya lakukan. Tidak ada yang bisa ngelarang saya. Nyangka sampean duduk di sini sekarang. Taham ya. Jadi semua itu ada di tangannya Allah. Akan dirubah dengan cepat. Karena itu ya. Kita minta sama Allah supaya ditetapkan hati kita ini. Supaya diberikan istiqamah oleh Allah SWT. Dan anak, cucu kita semuanya keturunan di bawah kita. Semoga diberikan berkah. Dijadikan mereka solehin. Solehat ala hadhin al-fatihah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.